Lagi teman-teman Halo kak Halo Halo kak Halo Lagi juga Oke kita sampai tunggu teman-teman yang masuk Gimana nih kabar teman-teman Gimana nih kabar kalian nih? Baik gak pagi ini? Labar aku baik banget nih kak Ferin Kak Ferin gimana kabarnya? Buat kakak juga baik banget loh Berarti kak Ferin hari ini udah semangat Udah dong Pasti teman-teman disini juga semuanya udah padahal Coba dong teman-teman kita sambil on cam Biar kita bisa lihat teman-teman Biar mat juga Sebelum kita mulai Kita lebih baik berdoa dulu kak Boleh Kaka Catherine untuk ini Joklah Ayo teman-teman sebelum kita mulai Koram di utama Mari kita buka doa ya Tuhan terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan kami bisa berhukum di sini Biarkan kau Tuhan yang menyertai kami semua Tuhan kau yang memberkati kami Dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan Dan juga yang memberikan kami Tuhan hati Tuhan untuk memuliakan namamu Tuhan Dan hari ini Tuhan kami ingin Bersama-sama Tuhan untuk menyimpan Amin Oke thank you buat kak Catherine Oke nih Teman-teman sekarang kita mau Ini dulu nih kita mau lihat nih format nama Buat korem diop kita hari ini Yuk kak boleh di share screen dulu Ya teman-teman yang belum diganti Boleh diganti ya Kayak room berapa Room berapa Terus nama roomnya Terus nama kalian Biar mudahin kakak-kakaknya Nanti pas mau break out Ya kakak Ledi Bener banget teman-teman Kalau lupa teman-teman ada di room berapa Teman-teman boleh ingat-ingat dulu nih Kakak kemarin minggu lalu Aku sama kakak siapa Nanti teman-teman lihat nih Kakak pembina kalian yang di minggu lalu nih Ada di room berapa Ini teman-teman boleh ikutin format kakaknya Oke Oke Sekarang kita mau ngapain nih kak Tadi kan kita udah doa Kita udah pengumuman dan dinama Nah sekarang kita mau ngapain Sekarang nih biar teman-teman semangat dan terbakar-bakar Kita mau main games dulu nih teman-teman Kita mau ice breaking dulu Mau main games ya Jadi teman-teman Yuk kita biar semangat kita mau main games dulu Hari ini kita mau main puzzle Oke Jadi nanti Kakak akan kasih pertanyaan Kata-kata yang kakak acak Lalu nanti teman-teman akan Menyusun kata itu menjadi sebuah kata gitu ya Oke deh Tapi disini kita punya peraturan nih Peraturannya apa? Nah teman-teman disini boleh banget teman-teman Kalau mau jawab Kalau teman-teman udah tau nih Jawabannya apa nih kira-kira Tapi teman-teman sebelum jawab Teman-teman harus resen terlebih dahulu ya Baru kita pilih Baru teman-teman baru boleh open Oke deh Kita langsung ke soal aja ya kak Iya oke deh Langsung aja Pertanyaan pertama Nah kita kasih clue-nya nih Ada yang tau gak? Dia itu diurapi Samuel untuk menjadi raja Oke coba Kali ini pilih deh Siapa yang mau jawab? Oke nih Jawab Fet Oke kita Fet Apa jawabannya? Daud Daud Oke apakah benar? Coba boleh kak Feli Coba di next Oke betul jawabannya Daud Oke Kita kak pertanyaan selanjutnya Oke teman-teman turunin bu Resennya Si motifnya ke ininya Kalau gak di Ini ada clue-nya Dia menggantikan Nusa Oke 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 nih Langsung aja kita pilih ya kak Ferin ya Yes Oke Michelle Aurelia nih Boleh nih jawab Kira-kira apa nih jawabannya nih? Oh itu yang Siapa? Kenapa? Tuh coba antusias tuh Oh dia gak resen Coba pilih yang lain aja kak Yang lain Oke Kalau gitu Jenny kak nih Jenny kak Apa nih kira-kira jawabannya Jenny kak? Ya kak Jawabannya Joshua Oke Oke Coba kita next Sakan kak Betul Jawabannya adalah Joshua Oke deh Sakan Tanyaan selanjutnya Lanjut aja nih Oke Pertanyaan ketiga nih Temen-temen Boleh langsung resen aja nih Clue itu Yang pernah menjadi Clue Oke Jangan lupa Oke Silahkan ke LID Oke nih Boleh nih langsung ke Larista nih Apa nih kira-kira Kelarista jawabannya Boleh Boleh Clue Carista jawabannya Apa? Matius kak Oke deh Coba kita yang lain deh Kalau Oke Oh udah jawab kak Matius katanya Cuma Oke 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 deh Betul gak ya Coba kita next kak Betul Jawabannya Matius Oke lanjut Ke soal selanjutnya nih Soal keempat Selanjutnya Pertanyaannya Oke temen-temen Langsung resen Clue-nya itu salah satu anak dari Nub Nah coba temen-temen Ada yang tau gak Anak Nub Oke deh Kita langsung pilih aja ya kak Oke Joachim nih Joachim Apa nih kira-kira jawabannya Oke Oh Semangat banget ya Jawabannya ya Coba betul gak ya Jawabannya Coba Kita lihat Wow Betul Jawabannya Oke deh Mantap Mantap Semangatnya Oke langsung aja kak Turunin dulu resennya Biar kita Lower hand dulu yuk temen-temen Oke Joachim boleh diturunin dulu tangannya Oke deh Kita langsung next ya Next Langsung aja nih Pertanyaannya Nah Coba temen-temen Tau gak Salah satu kota yang dihancurkan Allah Oke nih Michelle Mulai langsung jawab aja nih Michelle nih Michelle tau gak Gak jadi deh kak Gak tau Gak jadi Gini loh Siapa kak Michelle boleh nih jawab nih Jawab Apa nih kira-kira jawabannya nih Sodom 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 Oke Ini rambut Sodom Oke 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 Langsung aja kita lanjut ya kak Oke Bapak disini temen-temen udah panas semangat nih Jawabannya betul gak ya Betul gak ya Oke Jawabannya benar temen-temen Ini lemah Tepat dulu nih Gak ada izinnya Oke temen-temen lower hand dulu Supaya kita bisa-bisa lanjut ke soal selanjutnya Ya Tempatan buat temen-temen yang lain Belum jalan Oke Next Nah Lai tau gak nih Siapa Nabi yang mutak Boleh langsung lesan Oke boleh Coba Kali ini dipilih Oke deh Gladys boleh Gladys nih jawab Kira-kira apa jawabannya nih Elias kak Elias kak Gladys Gladys apa jawabannya Gladys Elia Elia Betul gak ya Elia nih Kayaknya kurang tepat deh Iya kurang tepat deh Coba Elias kak Iya Coba Oke deh Kita pilih satu lagi Atau gimana nih kak Feri nih Boleh pilih salah satu lagi Oke Elias Oke temen-temen sabar ya Kita pilih dulunya temen-temen Baru open mic Kalau gitu Valery boleh jawab nih Valery Gak jadi deh kak Gak jadi juga Oke deh gak apa-apa Oke Kalau gitu Sabar Temen-temen Tahan dulu nih Temen-temen Semangatnya Kita pilih dulu nih Oke Langsung aja nih Devin apa nih Kira-kira jawabannya Devin Elisa Elisa Betul gak ya Kita next deh Jawabannya betul Oke Ya gitu Dengan nama Elisa Dengan nama Elisa Ingat aja dia Nabi yang botak Betul Betul Oke Kita selanjutnya Mas Yara pertanyaannya Nah Ini dia guys Sebuah tempat Tengkorak Dan Coba temen-temen ingat Ini tempat Yesus disalibkan Nah Coba temen-temen Tau gak Aku tau Oke Kita coba cari dulu Kak Siapa yang Mau jawab Oke Kalau gitu Lukson apa nih Jawabannya nih Lukson nih Dodota Oke Lucu banget Betul gak ya Langsung kita Cekarnya nih Dodota Oke Boleh kak Ya betul Wow Betul Gol-gotha ya Jawabannya Oke Langsung Lower hand dulu Temen-temen yuk Supaya kita bisa lanjut nih Temen-temen disini Pada semangat ya Jadi Yuk kita Next question Pertanyaan selanjutnya Adalah Sungai tempat Yesus Dibatis Nah yuk Temen-temen Kita Terus tempat nih Udah mulai pada resen nih kak Yodan Yodan Oke Tahan dulu temen-temen Kita pilih dulu nih Yang Bakal jawab Yodan Kalau mau jawab Jangan lupa Angkat tangan dulu ya Jangan langsung jawab Oke Ya boleh Silahkan kali di Langsung aja nih Kira-kira siapa ya Evan Menurut Evan siapa nih Jawabannya Apa nih apa Sungai Yodan Sungai Yodan kak Oke Menurut Evan berarti Sungai Yodan Oke kak Boleh langsung lanjut aja nih Oke Yodan Iya Yodan Yodannya ya Oke deh Temen-temen boleh di Nibu ya Terus lower hand Ya Oke Lower hand Oke Lanjut kak Tanyaan kesembilan Nah Kalian tau gak nih Raja yang memerintah Semua bayi laki-laki Dibunuh Di Bethlehem Nah coba Boleh kak Lady Disini udah banyak yang Resen Oke deh Boleh langsung aja nih Menurut Naomi Siapa nih Raja Siapa Halo Desk Halo Desk Halo Desk Oke deh Boleh langsung lanjut Oke Kira-kira benar gak nih Kita next Jangan kak Betul Jawabannya Halo Desk Oke Pertanyaan terakhir Harus lebih semangat ya Betul Pertanyaan terakhir nih Apakah Nah Ayo Temen-temen Tau gak Makanan Yohanes Purwaktis Dan dia itu Hewannya tuh Termasuk serangga Nah coba temen-temen Ada yang Kira-kira Apa nih kak Jawabannya ya Coba Temen-temen ada yang Tau gak Oke Oke Temen-temen Kalau mau jawab Jangan lupa untuk Resen dulu ya Supaya bisa dipilih Sama kakakak-kakaknya Oke Kita langsung Belalang kak Belalang kak Oke Oke Wow temen-temen Ini pada pintar-pintar Semua ya Oke deh Kita langsung Pilih aja gak Sini Belalang Belalang Oke Berarti temen-temen Semua serentak Bilang belalang ya Oke Coba Jenika bilang apa Coba Jenika Menurut Jenika Jawabannya apa Belalang kak Belalang Belalang ya Semua belalang ya Oke kita lihat Apa kejualannya belalang Oke deh Betul Temen-temen Jawabannya belalang Oke Sepertinya kita semua Disini udah selamat ya Kak Udah selamat Dan kita mau Presenership Bener banget Yuk Kita mau langsung Memuji dan menyembah Nama Tuhan Ya Betul sekali Boleh silahkan kakak Ternyata ditampilin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Satria Satria Kerajaan sorga Satria Satria Kerajaan alam Kita Pak lawan malam Memuji Benari Melompat Kerajaan alam Satria Kerajaan sorga Satria Kerajaan alam Kita Jagolah Hebat Satria Kerajaan sorga Satria Kerajaan alam Kita pahlawan alat Teman-teman, sama-sama Memuji, menari Melompat Tuhan Tuhan Memuji, menari Melompat, kuat Tuhan Teman-teman, dikega Mari kita berpukul Pesta Tuhan menari Telah dimulai K-E-G-A Giga K-E-G-A Giga 1, 2, 3, come on Teman-teman, dikega Mari kita bergumpul Pesta Tuhan menari Telah dimulai K-E-G-A Giga K-E-G-A Giga Memuji, menari Melompat, kuat Tuhan Yeay Oke deh, sekarang Kita mau ngapain Sekarang kita mau Memenyembah nama Tuhan Setelah kita memuji nama Tuhan Teman-teman, teman-teman Siapin hati dan pikiran teman-teman Oke, boleh kak? Semuanya kasihmu Kau kurbankan hidupku Curahkan daratmu Sebagai ganti dosaku Kau berikan harapan Di dalam kesesakan Agulah perbuatanmu Yesus Tuhan Penebusku Karena kasihmu Yang selamatkanmu Menyucikan Dan menembus hidupku Ku naikkan syukur Buat pengorbananmu Maha mulia Dan terintahkan Yesus Kau berikan harapan Kau berikan harapan Di dalam kesesakan Agulah perbuatan Agulah perbuatanku Menyucikan Menyucikan dan menembus hidupku Ku naikkan syukur Ku naikkan syukur Ku naikkan syukur Buat pengorbananmu Maha mulia Maha mulia Maha mulia Dan terintahkan Karena kasihmu Yang selamatkan syukur Yang selamatkan ku Menyucikan Dan menembus hidupku Ku naikkan syukur Kuat pengorbananmu Maha mulia Maha mulia Dan terintahkan Yesus Menyucikan Karena kasihmu Yang selamatkan ku Menyucikan Dan menembus hidupku Ku naikkan syukur Buat pengorbananmu Maha mulia Karena kasihmu Yang selamatkan ku Menyucikan dan menemus hidupku Kunaikan syukur Buat pengorbananmu Maha mulia Dan terintahkan Yesus Maha mulia Dan terintahkan Yesus Oke teman-teman Sekarang kita lipat tangannya Tutup matanya kita mau berdoa Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Kami syukur kami bisa berkumpul pada korom dewa Tuhan sebentar kami ingin mendengarkan Tuhan diberikan kami hikmat Supaya kami bisa mendengarkan Dan bisa mempelajari semua yang sudah dibicarakan Terima kasih Bapak Amin 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 Di situ nanti teman-teman Setiap minggunya Kita bakal upload konten-konten yang baru nih Teman-teman Iya Oke deh Dan juga kita mau kasih pengumuman buat komsel Nah coba dong Kakak mulai di-share Nah ini dia Kita ada komsel nih Setiap hari Kamis dan 1 Nah kalau di Kamis ada di Poris Anggerang Serpong Citra Kaliderus Naga Palem Setiap jam Setengah 8 malam ya teman-teman Dan juga di hari Sabtu Kita juga akan komsel Di area Cengkareng Dan bedeng Jam 3 sore Nah buat teman-teman yang juga belum komsel nih Boleh langsung chat aja nih Ke Kak Yuripoldo Ada nomornya kan Oke Itu pengumumannya Dan Sekarang kita mau Foto dulu Kita mau Sebelum kita break up Buat filman Boleh dong Kakak Dokumensinya Boleh silahkan Oke Teman-teman juga boleh Langsung ini ya Open kameranya Supaya kita bisa foto bareng Betul sekali Oke boleh kakak Kakak yang screenshot Boleh Kita bantunya Oke Boleh ya Ayo kita semua open capnya Oke Udah ya Kita langsung ambil Ini ada dua layar Ini ada dua layar Kakak Satu Satu Dua Tiga Cis Ini layar kedua Satu Dua Tiga Cis Oke Sekali lagi ya Layar pertama Satu Dua Dua Tiga Dan yang terakhir Layar kedua Satu Dua Tiga Oke kak Oke terima kasih kak Natan Oke kita mau dengar Firman di break out Jadi See you there Oke teman-teman boleh Langsung masuk aja nih Ke break out roomnya Teman-teman Oke thank you Teman-teman Oke Oke deh teman-teman Halo Kita ada di break out room Green Warrior sekarang Oke kita langsung Tunggu teman-teman aja kali ya Baru 29 Oke Oke deh Oke teman-teman boleh langsung Open kameranya dulu nih Supaya kita bisa Ngelihat mukanya masing-masing Kecuali mungkin teman-teman Terkendala Gak apa-apa untuk out cam Supaya teman-teman bisa Tetap dengar firmannya Oke deh teman-teman Sekarang kan karena kita Mau bawa firman Kita mau tebak dulu nih Kira-kira siapa nih Kakak yang hari ini Bawa firman di Green Warrior Teman-teman boleh Ada yang mau tebak kan Kira-kira kakak yang ada disini Mungkin bisa karesta Mungkin bisa Kanatan Mungkin bisa kak Devan Teman-teman boleh Oke kayaknya masih pada bingung nih Oke Siapa nih Devan Kak Evel Kak Evel Oke bisa 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 Kak Evel bisa Bawa firman hari ini Oke Menurut Devan kak Evel nih Menurut kak Devan Hari ini siapa yang bawa firman nih kak Ketan sih Siapa ini Bang siapa Oke Devan dulu deh Devan Devan siapa hari ini Bu firman Kak Jeslin Kak Jeslin Oke Oke Menurut Siapa kak Jeslin Oke Iya Oke Menurut kak Desa siapa hari ini Bu firman kak Aduh kalau menurut kakak siapa ya Kalau menurut kakak Orangnya cowok Iya itu clue sih kak Itu clue sih Iya itu clue sih Orangnya udah disini Udah nih orangnya udah disini nih Oke Siapa nih Oke Langsung Kita sambut aja nih Yuk kak Kira-kira siapanya Oke Luar biasa sekali Thank you kak Ledi Thank you kak Desa Epan Sama Devan ya Ini kalian Devan Hebat sih Di jackpot langsung Pertabak-terabak Oke Kanatan Boleh PPT Yes Thank you Oke teman-teman semua Apa kabar Baik ya Aku anggap baik semua Udah bagus lah kalian Anak-anak sehat Oke Teman-teman Buat yang belum Belum baca ya Mungkin masih gak tau Aku siapa Aku ke Apple Hari ini aku yang bawa firman Di Green Warrior Nah teman-teman disini Hari ini kita mau belajar Gimana cara kita Menghasil sebagai Anak Allah Anak Allah Anak ketuhan Teman-teman Anak membawa kita Yang di surga Tapi kita mau next dulu nih Kita ada Aku ada pertanyaan buat kalian-kalian Nah Kira-kira Menurut kalian Kapan kita Sudah Menjadi Anak Allah Ada yang tau gak nih Kita kira teman-teman Kalau tau Langsung anggit aja Gak apa Langsung anggit aja Gak usah Sejak lahir Eh Sejak lahir Sejak Sejak lahir Gak sih Sejak lahir Sejak manusia dibuat Sejak manusia dibuat Oke nice Aku suka di jawabannya Oke mantep-mantep Oke Kita next Sekarang Nah Jawaban teman-teman itu Gak salah Jawaban teman-teman itu Bahkan menurut Aku udah benar gitu Saat kita lahir Saat manusia dibuat Bahkan Jadi sebelum kita lahir Bahkan kita sudah Punya status sebagai Anak Tuhan Ini teman-teman baca Di Efesos 1 ayat 5 Disebutkan Bahwa Dalam kasih Ia telah menentukan kita Dari semula Oleh Yesus Kristus Untuk menjadi anak-anaknya Sesuai dengan Kerelaan kehendaknya Yang berarti Bahwa hari ini nih Teman-teman semua nih Dari semula Jangankan dari kita Belum lahir ya Tapi dari awal banget nih Dari awal dunia Diciptakan Bahkan sebelum Diciptakan Tuhan udah berkendak nih Bahwa oh Nanti teman-teman semua Udah bakal jadi Anak Tuhan Oke kita next Gitu ya teman-teman Jadi teman-teman Sudah menjadi anak Tuhan Sebelum teman-teman lahir Bener-bener dari awal Dunia diciptakan Tapi Kalo kita jadi anak Tuhan Mungkin teman-teman bingung Apa emang keren Jadi anak Tuhan Kenapa Anak Tuhan tuh keren gitu Emang aku gak bisa Jadi anak papa mamaku aja Kenapa harus ada anak Tuhan nih Nah kita mau bahas Nah teman-teman Nah next Kanatan thank you Oke Keren udah jadi anak Allah Teman-teman Jadi anaknya Tuhan ya Itu tuh kita diberikan kuasa Kuasa untuk apa kak Misalnya Misalnya Kita tuh punya kuasa Untuk menyembuhkan orang sakit Jadi teman-teman nih Kalo suatu hari Ada teman yang sakit Atau papa mamanya sakit Atau mungkin ada Dede atau kokonya yang sakit Teman-teman doain Doa menama Tuhan Yesus Hari ini aku mendoakan Agar misalkan Kalau papanya sakit Hari ini aku doa Agar papa bisa sembuh Dari penyakit dia Doa menama Tuhan Yesus Doa menama Tuhan Yesus Amin Dan dia bisa sembuh Teman-teman Dia bisa sembuh Jadi teman-teman Ada kuasa hari ini Nah Terus itu baru pertama Tapi ada lagi yang lain-lainnya Yang kedua Teman-teman bisa dipenuhi oleh roh kudus Dipenuhi oleh roh kudus Itu teman-teman Itu tuh sebenarnya banyak ya Macam-macamnya Cuman salah satunya ini Ketika teman-teman dipenuhi oleh roh kudus Teman-teman tuh bakalan dapat kecerdasan gitu Teman-teman bisa mengerti pelajaran-pelajaran Atau teman-teman bisa untuk Dengan luar biasa gitu Lebih cepat memahami sesuatu Itu bisa Tapi ada lagi nanti macam-macam Terus yang ketiga Teman-teman juga dikasih dan dikuatkan oleh Allah Terus mungkin teman-teman bingung Tapi kak Bukannya semua orang dikasih oleh Tuhan Tapi teman-teman Ketika kita menjadi anaknya Allah Kasih dan penguatan yang diberikan oleh Tuhan Itu jauh lebih ekstra gitu Jauh lebih keren teman-teman Ketika orang-orang ya mungkin dikasihnya nafas Ujan, adem gitu Kita dikasih yang ekstra teman-teman Bisa dikasih yang ekstra Misalnya apa? Misalnya kita bisa punya keluarga yang saling mengasihi Kita bisa ketemu sama teman-teman yang baik Atau bahkan ketika kita ketemu sama orang-orang yang jahat nih Tuhan yang tetap lindungin kita Itu bisa teman-teman Terus yang keempat Ini Harusnya aku ganti Ini salah ya teman-teman ya Harusnya ini tuh diberi hak Untuk memanggil Allah sebagai Bapak Nah teman-teman tau ya hak ya Maksudnya apa Jadi teman-teman tuh Bisa memanggil Tuhan Tuhan Allah Dengan sebutan Bapak gitu Seperti Yesus Kristus Kalau dulu tuh teman-teman diperjanjian lama ya Tuhan tuh disebutnya Tuhan Bahkan kita gak boleh nyebut nama Tuhan dengan sembarangan Gak bisa kayak sekarang nih Itu bener-bener sangat ketat Raturnya Tapi ketika Yesus Kristus mati dikali salib Dan kita jadi anak Tuhan sekarang ya Itu tuh kita bisa nyebut Tuhan Allah kita dengan sebutan Bapak Bukan cuma Tuhan lagi Bukan cuma Allah Tapi bahkan kita bisa nyebutnya sebagai Bapak teman-teman Dan yang terakhir Kita bisa menerima berkat dari Allah Oke ini kayaknya teman-teman udah ngerti lah ya Berkat tuh banyak teman-teman Setiap hal yang hari ini teman-teman punya Yang teman-teman syukuri ya Itu tuh berkat teman-teman Oke next Oh kita udah belajar nih Tadi kan kita udah belajar nih Apa aja sih hal-hal yang keren dari anaknya Tuhan Tapi untuk dapetin hal-hal tadi teman-teman Kita tuh masih tetap perlu melakukan sesuatu Aku mau minta tolong ke Evan Evan kamu bisa open mic gak Evan? Bisa kok Oke Evan aku mau minta tolong untuk Bacain Johana 1 ayat 11 sampai 12 nih Yang ada di layar Iya kok Oke thank you Evan Let's go Iya datang kepada milik kepunyaannya Tetapi orang-orang kepunyaannya Itu tidak menerimanya Tetapi semua orang yang menerimanya Dia berikannya kuasa Supaya menjadi anak-anak Tuhan Itu mereka yang percaya dalam nama Nah Oke thank you Evan Nah teman-teman Lihat ya di kalimat akhir ada tulisan Tetapi semua orang yang menerimanya Diberinya kuasa Supaya menjadi anak-anak Allah Yaitu mereka yang percaya dalam namanya Hari ini ketika teman-teman percaya nih Sama Tuhan ya Tuhan Allah Yesus Yesus Kudus Kudus Kalau mereka tuh Berkuasa Tuh istri buat teman-teman ya Dan teman-teman percaya Buat teman-teman sudah diselamatkan Hal-hal keren tadi tuh Akan terwujud teman-teman Teman-teman bakal bisa dapet tuh Yang udah aku sebutin Lima hal tadi Terus kita rempat Ya segitu Oke next Thank you ya Kan ya udah mau baca ini Oke Terus selanjutnya Kita udah belajar tadi bahwa Oh aku anak Tuhan Dari dunia belum diciptakan Aku anak Tuhan Dan kita udah belajar Hal-hal kerennya tadi Seperti dapat kuasa Dikasihi Dan bisa menghilang Tuhan Sebagai Bapak Tapi Kita tetep harus ngelakuin Sesuatu teman-teman Sebagai anak Allah Apa yang harus kita lakuin Kita lanjut Karena kan Kita mau meneladani Seseorang yang spesial Teman-teman Yaitu Yesus Kristus Teman-teman mungkin udah baca ya Dari empat Kitab Injil Atau bahkan setelah setelahnya Itu disebut Penyak banget tuh Yesus Kristus tuh Bahkan sebelum perjajian baru Disebutin bahwa Yesus ini teman-teman ya Dia tuh secara Intinya Melakukan dua hal utama Sebagai anak Tuhan Yang baik dan benar Yaitu satu Dia mengasihi Tuhan Dan yang kedua Dia mengasihi sesamanya Nah kita bahas satu-satu nih Coba kita ke yang pertama Mengasihi Tuhan Mengasihi Tuhan Mengasihi Tuhan ini Secara intinya ya teman-teman Itu ada tiga Tiga hal Yang pertama Membaca doakan firman Tuhan Yang kedua berdoa Dan yang ketiga Menyembah Tuhan Udah teman-teman Melakukan tiga ini nih Udah mengasihi Tuhan gitu Tetapi 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 Ini Gak sesemudah itu sih Sebenernya Coba-coba Aku mau coba tanya nih Ke siapa ya Kira-kira ya Ke 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 Deven Deven bisa open McDeven Iya Oke Coba ya Aku mau nanya ke Deven nih Menurut Deven Membaca doakan firman Tuhan itu Seharusnya berapa sering sih? Setiap hari minggu doang kah? Hari jumat doang kah? Setiap hari Setiap hari Oke Thank you Deven Nah itu udah cukup Nah itu teman-teman Kita harus membaca Dan melakukan firman Tuhan Setiap hari Jadi bukan cuman Oh aku cuman Baca Alkitab di hari minggu Sama ibadah Wah jangan teman-teman Kita lakukan setiap hari Pas teman-teman Mungkin udah selesai belajar Atau teman-teman lagi Ya istirahat Bisa tuh buka Oh kita bentar Dibaca Direnungkan Terus teman-teman Pikirin Oh dari ayat ini Atau misalkan dari ceritanya Daud Hari ini aku belajar bahwa Aku harus percaya sama Tuhan gitu Biar bisa mengalahkan masalah-masalahku Oh itu bisa teman-teman Dan juga teman-teman berdoa Berdoa itu maksudnya apa? Berdoa itu maksudnya teman-teman Ya itu tuh bukan cuman Teman-teman Meminta kepada Tuhan Untuk suatu hal ya Tapi juga teman-teman bersyukur Kalian teman-teman juga bisa Untuk ngobrol tuh sama Tuhan disitu Ngobrol apa Kak? Ngobrol aja ngobrol gitu Misalkan Oh Tuhan hari ini Aku ketemu teman Yang nyebelin gitu Dia ngatang-ngatin aku terus Boleh gak Tuhan Teman aku nih ditobatkan gitu Wah itu bisa teman-teman Banyak Berdoa tuh banyak banget Ini sih teman-teman Terus yang terakhir Menyembah Tuhan Maksudnya Bisa memuji juga ya teman-teman Jadi teman-teman denger lagu Sambil merasakan hadirat ke Tuhan Nanti teman-teman cobalah Baru ngerti maksud aku gimana Susah aku jelasin Oke next Kita yang terakhir teman-teman Ada mengasihi sesama Mengasihi sesama ini Banyak banget teman-teman Tapi aku ambil 3 poin aja disini Yang pertama Saling memaafkan Gimana teman-teman Ketika ketemu teman-teman Nyebelin tadi ya Ketemu orang-orang yang nyebelin Buat kamu Kamu masih mau Untuk maafin dia gitu Kamu masih mau Untuk temenan sama dia Terus yang kedua Menolong orang yang kesulitan Siapapun teman-teman Mau papa kamu Mama kamu Dede Koko Teman-teman ya Itu tutup kita tolong Terus yang terakhir Menghibur teman kita Yang sedang sedih Nah ini sebenarnya Yang ketiga ini Gampang dilakukan teman-teman Tapi kita sering lupa ya Caranya Nah misalkan nih Kalau misalkan Aku mau coba tanya Ke 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 Jaslyn Jaslyn Misalkan open mic Jaslyn Oh iya Bisa gak Bisa gak Bisa gak Oh lagi gak bisa Oke gak apa-apa Kalau gitu Kalau ke Queen Queennya ilang Queennya ada gak itu Ada kak Oh ada Queen Oke mantap Kata dia aku gak keliatan Cuman keliatan atapnya gitu Kalau menurut Queen Menghibur teman itu Maksudnya gimana sih Membuat teman Yang senang Oke Benar teman-teman Itu benar tuh Ketika ada teman kita yang sedih Ya kita tanya Oh kamu kenapa sedih Terus ditanya-tanya Ngobrol-ngobrol Sampai dia ngerasa lebih enak tuh Habis cerita sama teman-teman Gitu Udah sih Itu aja teman-teman Oke Kelatan kita ke slide terakhir Kita ada dua Aku ada dua pertanyaan Buat teman-teman Nanti bakal di share Ke breakout room ya Nanti teman-teman bahasnya Nih aku jelasin nih Yang pertama Nanti teman-teman jelasin Teman-teman bilang Apakah teman-teman hari ini Udah percaya bahwa teman-teman Udah jadi anak Allah Ya kan Kalau udah Lanjut kita Gimana caranya Tindakan kasih apa nih Yang mau teman-teman lakukan Apakah teman-teman mau berdoa Ya kan Mengasihi Tuhan Atau teman-teman mau Mengasihi sesama Nah itu banyak tuh caranya Teman-teman jelasin aja tuh Semuanya ke kakak-kakak Biar mereka ngerti sekalian Jadi kayak gitu sih Dari aku Silahkan kali ini Aku kembalikan Oke Thank you banget nih Kayavel buat firmannya hari ini Sangat aman membangun Buat teman-teman disini Oke nih teman-teman Sekarang Karena kita udah dengerin Firman dari Kayavel Sekarang kita mau pindah Ke breakout room dulu nih Teman-teman Teman-teman bisa pindah Breakout room Ke Terima kasih telah menonton